FIFA mencoret Peru dari tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Senin 3 April 2023 malam. Alasan FIFA mencabut status Peru sebagai tuan rumah karena masalah infrastruktur. Atas hal tersebut, menurut pengamat sepak bola Yesayas Octavianus, Indonesia memiliki peluang untuk menggantikan posisi Peru. Dikutip dari kompas.com, Piala Dunia U17 2023 dicadwalkan digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Yesayas mengatakan bahwa wacana Indonesia menggantikan Peru sudah muncul sebelum FIFA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Yang lantas menyebut ada opsi tukar guling antara Indonesia dan Peru. Meski begitu, hal tersebut harus berdasarkan negosiasi dengan FIFA berhasil dilakukan. Jika lobi yang dilakukan sesuai yang diharapkan, maka Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, di mana Israel tidak bermain. Sebagai informasi, Israel dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia U17. Sebab timnas Israel tidak lolos di Piala Eropa U17 yang sekaligus menjadi kualifikasi ke Piala Dunia U17 2023. Adapun Piala Eropa U17 2023 akan diselenggarakan di Hungaria pada 17 Mei hingga 2 Juni mendatang. Soal peluang Indonesia menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, segalanya masih bisa terjadi. Namun yang perlu diingat adalah Indonesia masih dalam bayang-bayang sanksi dari FIFA. Terdapat hal tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan FIFA. Terima kasih telah menonton!